Pada 1 April 2005, PT Matsumuri Dairi membeli 200 sapi peras seharga 6.700.000 yen. Transaksi sampai dengan 31 April 2005, terjadi penurunan fair value karena pertumbuhan dan perubahan harga sebesar 200.000 yen. Terjadi penurunan fair value karena panen sebesar 12.000 yen, dan pada saat itu ada panen susu sebesar 72.000 yen. Sebagai akuntan dari PT Matsumuri Dairi, kita dimintai tolong untuk Yang pertama, membuat jurnal untuk aset biologis di bulan April. Yang kedua, jurnal untuk susu yang dipanen selama April. Dan yang ketiga ialah jurnal penjualan susu yang dipanen bulan April dan kita menerima secara tunai sebesar 74.000 yen. Solusinya adalah sebagai berikut Yang pertama, jurnal untuk biological aset Biological aset pada cash sebesar 6.700.000 Unrealized holding kind or lost income pada biological aset milking cost sebesar 212.000 yen. Dan yang kedua, jurnal untuk panen inventory yaitu panen susu yaitu milk inventory pada unrealized holding kind or lost income sebesar 72.000 yen. Dan yang ketiga adalah jurnal penjualan cash pada sales revenue sebesar 74.000 yen. COGS pada milk inventory sebesar 72.000 yen. Pada tanggal 1 Agustus 2015, PT Finberts membeli kebun anggur seharga 750.000 euro. Pada tanggal 31 Oktober 2015, PT Finberts memanen anggur sebanyak 500 gantang dengan nilai 30.000 euro. Nilai kebun anggur juga meningkat sebesar 15.000 euro. Dan pada tanggal 31 Oktober 2015, Finberts menjual anggur dengan nilai 35.000 euro. Sebagai seorang akuntan, kita dimintai tolong untuk. Solusinya adalah sebagai berikut. Jurnal pembelian aset yaitu biological asset pada cash sebesar 750.000 euro. Jurnal kenaikan in RV pada aset biologis yaitu biological asset pada unrealized holding gain or lost income sebesar 15.000 euro. Dan ketika terjadi panen, maka kita akan menjurnal inventory pada unrealized holding gain or lost income sebesar 30.000 euro. Dan untuk penjualan, kita akan menjurnal cash pada sales revenue sebesar 35.000 dan COGS pada inventory sebesar 30.000. Bagaimana dampak pendapatan pada kuartal pertama saat biological asset memiliki kenaikan NRV sehingga nilai kebun menambah income sebesar 15.000 euro. Saat produk agrikultural yang dipanen akan menambah nilai income sebesar 30.000 euro. Sehingga income akan bertambah dari gross profit akan menambah 5.000, dari unrealized gain or lost akan menambah 45.000 euro. Sehingga total income kita akan bertambah sebesar 50.000 euro. Dan untuk solusi yang kelima adalah sebagai berikut, nilai aset biologis akan semakin meningkat. Akan meningkat karena banyak permintaan anggur dari kebun anggur. Dan yang kedua adalah, bila perusahaan Femburg tidak meningkatkan varianya, maka akan kalah di pasaran. Sehingga nilai aset biologisnya akan turun. Terima kasih telah menonton!